Halo teman-teman, selamat datang di channel Dukal Pension ini Kali ini saya mau ngomongin tentang produk terbaru dari Apple yang bikin Apple dunia Yaitu Apple Vision Pro Apa sih itu Vision Pro? Kenapa banyak orang yang ngila pengen punya? Dan apa aja sih manfaatnya buat kita? Yuk simak video ini sampai habis Apple Vision Pro adalah sebuah perangkat komputasi spasial yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan konten digital di ruang nyata kita Jadi kita bisa melihat dan merasakan konten digital seolah-olah ada di depan mata kita Tanpa perlu monitor ataupun keyboard Kita bisa mengontrol perangkat ini dengan gerakan mata, gestur tangan, dan suara kita Lalu, apa sih manfaatnya alat ini buat kita? Vision Pro gak cuma memindahin layar monitor teman-teman Alat ini ngasih kemampuan baru dalam menonton film, belajar, belanja, masak, kerja digital, merancang, mendesain, sampai medikal Dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan dengan alat ini Dan hebatnya lagi, ketika sedang memakai Vision Pro, kalian masih bisa melihat orang lain dan situasi di sekitar kalian Jadi, Vision Pro bisa kalian pakai sambil jalan-jalan di tempat umum Inilah nilai lebih Vision Pro dibandingkan kacamata virtual reality lainnya Kalian akan merasa menjadi Tony Stark ketika sedang mematuh kostum Iron Man Karena Vision Pro bisa ngasih kalian informasi yang berguna tentang lingkungan sekitar kalian Vision Pro juga bisa ngasih tau kalian tentang arah tujuan, cuaca, atau tips yang kalian butuhin Vision Pro juga bisa ngasih kalian hiburan yang seru Kayak musik, game, atau film yang bisa kalian tonton di layar yang bisa kalian atur ukuran dan posisinya Jadi, Vision Pro ini bukan cuma gadget Alat ini bakal jadi besti kita kedepannya Keren, atau keren banget? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Apple Vision Pro Kita harus tau dulu dong sejar singkat dari Apple Perusahaan yang menciptakan produk-produk inovatif ini Dan agar lebih inovatif, sebaiknya kalian like dan share video ini Jangan lupa juga di subscribe ya Apple Computer didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wynne pada tahun 1976 Mereka mulai membuat komputer pribadi pertama di garasi rumah Jobs yang diberi nama Apple One Dari situ, Apple komputer terus berkembang dan meluncurkan produk-produk lainnya yang revolusioner Seperti Macintosh, iMac, Macbook, iPod, iPhone, iPad, dan Apple Watch Apple selalu berusaha untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pengguna Dengan desain yang elegan, antar muka yang intuitif, dan kinerja yang canggih Nah, salah satu produk terobosan dari Apple adalah Vision Pro Yang diumumkan pada bulan Juni 2023 lalu Vision Pro adalah hasil dari puluhan tahun pengalaman Apple dalam rancang perangkat yang mobile dan wearable Vision Pro menggabungkan teknologi-teknologi canggih Seperti layar micro OLED, desain dual chip, audio spasial, dan kamera 3D Vision Pro juga menjalankan Vision OS Sistem operasi spasial pertama di dunia yang dibangun di atas Mac OS, iOS, dan iPad OS Lalu, apa sih arti Apple Vision Pro bagi kemajuan teknologi komputer? Vision Pro adalah evolusi baru dalam cara berinteraksi sama teknologi Vision Pro menandai era baru dari komputasi spasial Dimana konten digital dan dunia fisik menyatu dengan mulus Coko lihat video ini, benar-benar mengubah cara kita melihat dan gunain komputer, kan? Siri, open messages So the Vision OS app appears, I can move it around again however I want Let's do another Siri, open Safari Oh, okay, I have these three apps around me Vision OS, two completely separate OS's working seamlessly in spatial computing This is insane Ini berbeda dari komputasi tradisional pada ponsel yang mengharuskan kita untuk melihat layar, mengetik, atau menyentuhnya untuk berinteraksi Dengan Vision Pro, kita bisa berinteraksi dengan konten digital dengan cara yang lebih alami dan imersif dengan menggunakan mata, tangan, dan suara kita Vision Pro juga bisa memahami dan memvisualisasikan dunia fisik kita Memberikan informasi dan bantuan yang terlaluan dengan konteks kita Apple Vision Pro juga memiliki banyak manfaat untuk mengetahuan manusia Dengan Vision Pro, kita bisa melakukan berbagai hal yang kita sukai dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya Tapi jangan cuman percaya sama kata-kata saya Ada banyak video yang sudah diunggah di internet yang menunjukkan pengalaman pengguna Apple Vision Pro yang luar biasa Ini bukan hype doang, tapi nyata banget Coko lihat ini teman-teman, ada yang belanja pakai Vision Pro di supermarket Dan ini dia salah satu video tentang cara Vision Pro punya pemahaman spasial yang luar biasa Bikin mind-blowing banget kan? Ini seru banget, Vision Pro dipakai buat belajar main piano Dan kalau kalian suka nonton Disney Plus Nah, sekarang bisa langsung diakses di Vision Pro Nonton jadi makin seru kan? Jadi kebayang, suatu hari nanti ada ojek online terima order dan narik sewa Sambil pakai Vision Pro ini Keren kali ya? Sekarang saatnya membahas beberapa hal yang bisa bikin kalian kecewa Jika kalian berencana membeli Apple Vision Pro Apa saja itu? Yang pertama, Apple Vision Pro dijual dengan harga yang lumayan mahal Sekitar 70-an juta rupiah per unit Yang kedua, tidak semua layanan streaming populer dapat didikmati di Apple Vision Pro Sejumlah aplikasi populer seperti Netflix, Spotify, dan Youtube disebut-sebut tidak akan tersedia di Vision Pro Tentu saja ini sangat mengecewakan bagi kalian yang suka menghabiskan waktu dengan streaming konten online Tapi ada sedikit harapan Kalian masih bisa menonton video YouTube di browser bawaan Vision Pro Safari Demikian juga dengan menonton Netflix dan dengerin Spotify Yang ketiga, Google belum ada rencana untuk membuat aplikasi baru untuk Vision Pro Itu berarti kalian tidak bisa menggunakan aplikasi Google yang populer Seperti Gmail, Maps, Photos, Drive, dan lain-lain Ini tentu sangat merugikan bagi kalian yang bergantung pada layanan Google untuk keperluan pribadi atau profesional Namun, tentunya selalu ada solusi alternatif Kalian masih bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga yang kompetibel dengan Vision Pro Seperti Mail, Wish, Snapseed, Dropbox, dan lain-lain Yang keempat, berdasarkan temuan situs Magstories Dari 46 aplikasi paling populer di App Store Belum ada satupun yang langsung mendukung Vision OS saat dirilis Ini berarti kalian tidak bisa menggunakan aplikasi favorit Seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, Twitter, dan lain-lain di Vision Pro Namun, ada juga kemungkinan bahwa daftar ini dapat berubah kapan saja Dan tentunya masih ada solusi Yaitu, beberapa aplikasi masih menawarkan dukungan Vision Pro melalui aplikasi di iPhone dan iPad Jadi, kalian masih bisa menggunakan aplikasi media sosial kalian di Vision Pro Asalkan kalian terhubung dengan iPhone dan iPad Bagaimana teman-teman? Apakah kalian tertarik dengan Apple Vision Pro? Atau mungkin kalian malah sudah punya? Nah, itu tadi sedikit ulasan tentang Vision Pro Produk terbaru dari Apple yang bikin heboh dunia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton